Baik, kita mulai unboxing paket untuk terlengkapan ex-school kaligrafi. Ini beberapa paketnya, ada spidol artline, empat buah, handem. Ini sepertinya tinta cina, nanti kita akan membuka empat spidol artline, mata miring untuk menulis hat, kemudian buku kaligrafi jelit ketiga. Untuk level SMP, kita pakai jelit yang ketiga. Kita coba buka materi di buku tiga. Untuk level SMP, kalau SD, pakai buku satu ya. Satu dan dua. Untuk semangat mulai. Ini pengertian handem disini dijelaskan. Jadi, di buku ini khusus untuk belajar khat naskah. Nah, khat yang paling sering dipakai pada penulisan huruf-huruf Arab ataupun kaligrafi ya. Kaligrafi naskah menggunakan praktek penulisan khat naskah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam khat sulus, itu sudah lebih tinggi lagi levelnya. Untuk mempelajari khat sulus, harus berdasarnya dulu melalui khat naskah ini. Khat naskah ini adalah dasar. Jadi, kalau sudah bagus di dalam penulisan khat naskah ini, bagaimana menulis yang baik dan benar, membuat AIN yang benar, dan lain-lainnya, DAL yang benar, TOK, SOK, dan lain sebagainya. Maka kita bisa melangkah ke selanjutnya untuk penulisan khat naskah ini. Latihannya seperti ini. Nah, di sini ada latihan. Ini huruf yang biasa bagaimana kepenulisan huruf naskah. Di sini tidak menggunakan khat tebal dan tipis. Hanya khat yang standar. Namun, siswa diminta untuk praktek kepenulisan huruf naskah yang seperti ini. Dengan kaidah-kaidah yang seperti ini. Jadi, beberapa ketukan dan lain-lain. Insya Allah, kalau siswa tekun belajar kaligrafi dan setidaknya bisa menulis khat naskah yang baik dan benar, maka kita nanti akan bisa untuk masuk ke dalam pelajaran level selanjutnya di buku yang keempat. Ini masih buku yang ketiga ya. Buku yang ketiga. Ini pemesanan hanya untuk 4 orang. Jadi, tidak banyak siswa yang ada di buku kaligrafi ini. Nanti mereka akan menggunakan kandam. Ini bambu khusus yang pasti di Lampung kayaknya tidak ada nih. Bambu jenis kayak gini. Yang mana bambu ini nanti kita potong ujungnya. Dan kemudian kita gunakan untuk menulis. Teknik memotongnya juga tidak sembarangan. Harus sesuai. Nah, jika mereka tidak sabar dengan pengguna menggunakan handa, bisa menggunakan sepedal artline ini. Ini matanya sudah miring ya. Jadi tidak perlu dimiringkan lagi. Dan dia ketebalan 90 ya. 90 segini ya. Standar untuk menulis. Ini tinta Cina standar. Merk yang murah. Klasik. Murah harganya. Di Gramet ada. Tapi kita beli yang kecil saja untuk latihan. Nah, kemudian ini wadah tinta. Jadi agar menghemat mungkin nanti tinta dicelupkan di dalam sini. Yang sebelumnya sudah kita isi dengan kain. Sehingga siswa sebelum menulis menculupkan handam tersebut ke dalam botol ini. Botol tinta namanya. Dan kemudian kita coba melihat handam ini. Coba kita belum melihat dalam handam seperti apa. Apakah sudah dipotong atau belum. Oh, iya. Handamnya sudah dipotong. Jadi kita tinggal menggunakannya saja. Ini nomor 3 ya. Standar untuk penulisan. Seperti ini teman-teman. Kemincingannya. Jadi. Ya. Nomor 3. Ada. Semuanya total. 8 handam. Jadi. Satu siswa merapatkan 2. Satu kalah satu hilang. Ada satu lagi. Namun jika matanya sudah rusak ya. Tinggal kita memotongnya yang lagi. Ya. Tekno memotongnya juga tidak sembarangan. Harus pemotongan khusus. Baik. Eh. Itu. Review saja. Tentang. Pembelajaran alat-alat. Materi kaligrafi. Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!